Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi tentunya bersama L.I.L.T.A.T.A.D. Eating Fun Jumut Jumut Nikmat kali ini edisi yang berbeda Lita menjawab tantangan dari kamu Lita ditantang siapa yang berani siapa berani Lita ditantang yang makan B2 yang enak dipakai diri oh no oh no berani gak berani dong sekut sekut Halo Jumuters Lita bersama Mbak Elda ini putrinya Bu Lili ini rumah makan sate babi Bu Lili di Wates Kediri Mbak Elda gimana kabarnya baik Mbak Elda ini mau menginformasikan kepada teman-teman kalau boleh tahu ini tuh berdiri sejak kapan Mbak Elda? kurang lebih tahun 2000 tahun 2000 berarti jalan 21 tahun ya? iya wow ini menunya dari dulu emang sudah sate babi aja atau? dulu itu sate babi aja terus tambah menu kerensegan setelah itu sayur asin sayur asin itu seperti apa? saya rasin itu itu sayur apa namanya sawi putih itu yang beli di pasar itu ditampur sama baikut sama liongkut oh baik lu penasaran sekali oh ya sedih sekali Mbak Elda ini kalau boleh berbangga hati nih perbedaan menu disini dengan warung-warung lainnya apa tuh? nggak pernah ke warung lainnya sih sebenarnya jadi ya nggak tahu tapi pastinya kalau sudah berjalan 21 tahun pasti peminatnya banyak sekali ya Mbak Elda iya ya pasti didahnya orang-orang juga cocoknya disini sih sebenarnya Mbak Elda kalau ini cumuters mau main kesini mau mau makan disini ancar-ancarnya yang paling enak itu dari mana ke mana sih? pakai google map sih kalau bisa kalau pakai google map itu tulisannya itu sate babi watas oh gitu iya atau boleh dikasih alamatnya sedikit Mbak Elda? kalau alamatnya sini desa segaran RT10 RW3 kecamatan Watas Kabupaten Kediri kalau lewat bundaran Watas nah bundaran Watas itu ke selatan sampai pasar Watas itu belok kanan atau belok ke barat arah jalan Ngadilue ya sini baik baik kisaran harga Mbak Elda? kalau untuk satenya itu satu porsinya isi 10 harganya 25 ribu kalau kerengsengannya itu kalau kerengsengannya itu harganya 15 ribu satu porsi kalau sayur hasilnya juga sama baik Mbak Elda Lita mohon izin mau review masakan disini untuk cumuters boleh? boleh tapi sayang sekali kerengsengannya habis hari ini aduh sedih sekali ada lagi wah ada ya boleh Mbak Elda cicip sedikit itu pesanan orang tapi sesendok sesendok hahaha sayang banget itu pesanan nya yaa baiklah seadanya aja nanti direview oke cumuters gimana sih rasanya ke endulanya sekut cobain Sekut ikutin Terima kasih telah menonton 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 Jadi Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ini enggak, ini enak banget tetep ya tetep, apalagi nih, aku tuh suka banget sama lemak babi ini ini tuh kalau lemak lita suka gak? mbak, gimana nanti kalau aku ajak ke belakang deh ini tuh enak banget lemak sama nasi gas ke dia mbak? gas, ken gas, ken gas, ken, guys enak banget jadi, aku tuh dari kecil tuh udah tau ini dari kecil tuh gini? enggak, mbak dari kecil keberapa? sekecil mbak lita sekecil mbak lita jadi udah biasa kesini ya, jani dan disini tuh yang beli tuh keluarga, kayak gitu-gitu loh rombongan, sekali pas itu tuh 30, 50 gitu bisa dilihat yoi disini tuh, kita menyempil ya mbak ini iya jadi sebenernya jani tuh bilangnya tuh jangan sore-sore ntar kehabisan ya? eh beneran, kelengsenganya habis coy bener banget ini tips dari aku kalau makan sate biar enggak kolesterol kita pakai ini pakai ini bawang bawang merah bawang merah bawang merah oh hujan guys, dengar enggak? tapi biasanya kalau sate kambing ya itu ada kulingnya di sini emang enggak ada kulingnya? enggak ada jadi tadi kan dijelasin ada sayur asin nah itu sayur asin itu emang apa namanya, sayur putih gitu terus sayurnya tuh nanti sambar sayur asin taruh sini aja ya mas? iya cari nah itu biasanya pelengkapnya oh gitu tapi kalau selama aku di kediri ini belum pernah nemu sih ada babi kuah jadi buat kalian yang tahu ada babi kuah disini bisa komen boleh 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 tag aja di ig-nya eatingfun.ccm kasih dulu ya ini pakai bawang jadi enggak kolesterolan aduh bang tapi sate di sate oh iya aku punya sate ini enak banget enak banget jadi gitu aja ya guys kita mau menikmati pelan-pelan mau ngudesin ini semuanya sampai habis tuntas ya kan karena baliknya aku suapin wow siap siap oke ajani jangan kapok ya ntar-ntar aku ajak kembali mau ya boleh boleh oke cuma terus yang pengen ikutan sama Lita sama Ajani juga boleh dibawah aja komen dan kamu yang kesini cobain ini tag aja di kita instagramnya eatingfun.ccm oke jangan lupa tonton episode yang lalu episode yang besok semua ditonton like komen subscribe dan bagikan ke seluruh teman-teman kamu di seluruh dunia oke akhir kata Lita dan juga Anjani pamit kita punya jargon Anjani iya udah tau ya kan udah dong oke tetap di eatingfun jumut-jumut nikmat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax